hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku intan rurum selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel youtube aku salam kenal share kegiatan hari ini teman-teman jadi ini tuh keadaan di sore hari gimana nih acara 17 Agustusan di daerah di tempat kalian rame banget gak sih di aku lumayan rame nih sore-sore kayak gini pada ngumpul ke lapang dan Rafa saya juga ada di lapang dari pagi sampai sore gak pulang-pulang main sama temen-temennya gitu karena emang rame banget terus ini aku lagi liatin Rafa masih ada di lapang masih anteng sambil jalan ajak jalan-jalan Rabia biar gak bosan di rumah aja gitu ya temen-temen nah ini ternyata ada seblak juga di belakang dasar aku gak pernah iseng main ke belakang rumah ini di deket lapang tuh ada yang jualan seblak mahal jadi aku beli ternyata seblaknya enak nah lanjut ini malam harinya karena aku mager buat masak jadi beli aja di chicken-chickenan kayak gitu ya chicken-chickenan murah harganya cuma 7 ribuan aja loh temen-temen dan enak banget gitu pake sambil cengek udah deh aku gak pernah pake saus sih kalo misalnya sama chicken gitu lebih suka pake cengek digerus aja pake garam sama kaldu jamur udah paling enak banget kayak sambil geprek mungkin ya tapi tanpa bawang nah keesokan harinya aku lanjut beraktifitas di rumah aja jadi aku mau beres-beres rumah karena seharian kemarin tuh rada mager buat beres-beres yang full sampe bersih banget jadi hari ini harus banget bersih lagi ya temen-temen jadi gimana nih temen-temen kalo aku tuh kalo lagi emang lagi mager banget buat beresin rumah yaudah aku skip aja lah nanti lagi gitu ya daripada badan ini sakit lebih baik di skip aja santai-santai lehe-lehe nanti baru kalo udah semangat lagi lanjut deh buat beres-beres untuk jemur pakaian rabianya aku dipager aja kayak gitu biar cepet kering ya jadi digantungin aja dipager lanjut nih aku beres-beres di tengah rumah yang berantakan karena hari kemarin itu gak aku beresin aku nyala lehe-lehe aja di rumah jadi hari ini mau aku beresin sampe bener-bener bersih dan full beres gitu ya temen-temen ini rafasianya udah berangkat sekolah jadi tadi tuh aku jemur bajunya udah rafasianya berangkat sekolah biar rabianya anteng jadi aku masukin ke stroller aja biar akunya bisa sat-sat gitu sambil beres-beres rumah karena tadi pagi atau subuh tuh aku lagi masih mager gitu ya masih lehe-lehe pengen tidur-tiduran jadinya gak beres-beres tadi subuh gitu ya nah seperti biasa aku kebat-kebatin kursinya karena emang suka banyak remahan-remahan makanan juga dan ini tuh malem kan abis beli cikan-cikanan gitu tapi makannya gak di rumah tuh temen-temen tapi makannya di rumah mama gitu barang-barang sama mama bertua oke lanjut ini di meja tv juga seperti biasa selalu banyak barang-barang yang bertumpukan di meja tv ini setiap harinya gitu ya gak tau kenapa suka banget kita njempen barang di tempat kayak terbuka kayak gini tuh makin lama makin menumpuk makannya harus sering diberesin lanjut ini tuh udah agak berdebu banget jadi aku lap-lapin biasa ya aku lap-lapin pakai tisu basah karena lebih simple gitu dan wangi jadinya mejanya dan kalau misalnya ada remahan minyak-minyak kayak gitu juga lebih bersih kinclong gitu gak tau kenapa aku lebih suka pakai tisu basah aja temen-temen nih oh iya gimana nih temen-temen acara 17 Agustusnya di tempat kalian kalau di aku ada beberapa lomba dan banyak ibu-ibu pada ikutan lomba gitu aku cuman liatin ternyata asik juga ya buat nontoninnya karena aku gak bisa ikutan lomba ibu gitu ya sama ade Rabia jadi yaudah liatin aja seserian gitu ya ninggal ibu-ibu para rodor di lanjut nih temen-temen aku mau sapu-sapuin lumayan jadi banyak banget remahan-remahan sama sampah-sampah di rumah ini gini nih kalau misalnya makan aja sehari pasti sampahnya banyak terus banyak juga semut yang keluar-keluar gitu dari dalam tanah lanjut ini depan rumah juga aku mau meresin karena udah ngebul gitu ya udah banyak debu-debu aduh kalau misalnya gak musim hujan udah pasti ini depan rumah tuh sering banget berdebu ya temen-temen banyak tanahnya gitu karena kebawah angin padahal ini udah ditutup pagernya bawahnya itu tetep aja tapi banyak pasir-pasirnya gitu di depan rumah musipun sekarang dimpel pagi-pagi nih aku pel sore harinya tuh udah banyak lagi gitu tanah atau debunya gitu gak bersih-bersih nih depan rumah gak ngerti karena emang kemarau gitu ya terus di tempat kalian ada hujan gak sih di aku tuh udah gak pernah hujan udah hampir berapa bulan jadi aku tuh kangen hujan gitu kangen dingin di rumah gitu kangen dingin-dinginan pakai selimut kalau sekarang boro-boro tidur mau pakai selimut gerah yang ada apalagi Rafa kalau di rumah tuh udah gak pernah pakai baju nih temen-temen cuma pakai kaos dalam sama celana dalam aja karena katanya mama haridang pengen buka baju nah ini Rafa nya udah pulang tuh kan bener kataku juga cuma pakai kaos dalam sama celana dalam aja aduh maaf seksi ya temen-temen itu lagi anteng sama adiknya di kamar aja dan kamarnya jadi amazing lagi ya padahal pagi tadi tuh udah aku beresin tapi ya biasa ya kalau ada anak toddler udah pasti diangkutin itu barang-barang ke kamar katanya biar biar anteng gitu maa tuh pengen main cina gitu ya udah gak apa-apa berantakan sedikit maa nanti diberesin lagi aja lanjut ini aku pel juga semua ruangan tapi gak aku rekam semuanya ya cuma ruangan utama sama ruangan depan rumah aja yang ini udah mulai berdebu jadi aku pel biar gak terlalu hitam gitu ya kakinya kalau ke dalam rumah kadang kan kalau ke depan rumah males pake sendal gitu ya jadi makanya aku harus sering banget ngepel depan rumah tuh nah ini rumah alhamdulillah udah beres udah bersih juga dan ini Rafa nya liat deh udah ngangkut-ngangkutin mainan lagi ya temen-temen aduh anaknya ada yang sama gak sih kayak Rafa suka ngeberantakin tapi gak mau ngeberesin biarin ah sama mamah aja bilangnya gitu nah ini aku mau leha-leha sama anak-anak mau me time dulu nonton tv sambil makan buah seger disini aku nyiapin anggur Rafa nya pengen anggur sama buah naga pake susu aja susu kental manis ya temen-temen karena di rumah yoghurtnya lagi gak ada gitu ya udah kayak susu kental manis aja juga udah enak nah Rafa nya ternyata suka pake buah naga cuma sama susu kental manis jadi abis sama Rafa itu si buah naga ya cukup sekian video aku kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa minta like komen dan subscribe ya temen-temen dukung aku terus terima kasih ini aku mau me time dulu bareng anak-anak aku bye bye